Terhitung mulai 1 September 2021 besok, PT Bank Pembiayaan Rakyat Mustakim Suka Makmur secara resmi akan beroperasi secara syariah, seiring dikonversi menjadi PT BPR Syariah Mustakim Aceh atau Perseroda. Layanan syariah itu menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan sejarah PT BPR Mustakim Suka Makmur, yang telah lama menjadi simbol layanan perbankan rakyat. Langkah-langkah perubahan sudah dijalankan oleh pengurus bank sejak beberapa tahun terakhir. Perubahan kegiatan usaha BPR Mustakim ini juga merupakan bentuk kepatuhan pada Amanat Kanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, sambung sekda manajemen BPRS Mustakim Aceh dituntut bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, dan selalu berpegang pada asas tata kelola perusahaan yang baik. Selama 13 tahun beroperasi, BPR Mustakim fokus dengan penyeluruhan pembiayaan pada sektor real dengan segmentasi masyarakat pelaku UMKM. Bahkan kinerja bank ini tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya. Walaupun pada saat awal kondisi pandemi COVID-19 terjadi penurunan kinerja, namun dengan kerja kerasnya, BPR Mustakim telah melakukan pemulihan secara cepat. Berkat dukungan teknologi informasi yang cukup mumpuni, BPR Mustakim tidak hanya mampu menerapkan sistem kerja dengan jaringan online di semua kantor cabangnya, tapi juga telah menerapkan layanan EDC bagi nasabahnya yang terus tumbuh dan meningkat ujar sekda Aceh. Alhamdulillah dengan pelantikan hari ini, kita berharap bahwa BPRS Mustakim akan menjadi leader dalam pembiayaan UMKM untuk pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang kemudian dijalankan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kita berharap bahwa BPRS Mustakim, yang merupakan pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah Aceh, benar-benar kemudian memberikan contoh untuk BPRS yang ada di Aceh dan juga di luar Aceh, bahwa kita benar-benar komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan syariah, dan pada akhirnya kita berharap akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di Aceh nantinya.